Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Jiria Bahasa dan Sasra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra Masih membincangkan biografi Amir Hamzah Gaya Penulisan Penyair Amir Hamzah Diksi Amir dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum Serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu Diksi yang berhati-hati ini menekankan kata-kata sederhana Seperti unit dasar dan sesekali menggunakan aliterasi dan asonansi Pada akhirnya dia lebih bebas dalam penggunaan bahasanya ketimbang penyair tradisional Jennifer Lindsay dan Ying Ying Tan menyoroti Daya cipta lisannya menyentikan kemewahan ekspresi, kemerduan suara dan makna ke dalam puisinya Siregar menulis bahwa hasilnya adalah permainan kata yang indah Theo, pakar Sasra Indonesia dari Belanda yang cukup terkenal menulis Bahwa Amir memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatan dan kelemahan dari bahasa Melayu Mencampurkan pengaruh Sasra Timur dan Barat Ini merupakan potret diri dari pakar Sasra Atiu dari Belanda Sementara Jones menulis bahwa kejeniusannya sebagai seorang penyair terletak dalam kemampuannya yang luar biasa Untuk menghidupkan kembali bara puisi Melayu Yang kala itu telah terbakar habis Dan untuk menanamkan ke dalam bentuk dan kosa kata Melayu tradisional yang kaya Sebuah kesegaran yang tak terduga dan jelas dari kehidupan Selanjutnya, Anthony H. Jones mengungkapkan Pilihan kata-kata Amir sangat bergantung pada istilah bahasa Melayu lama Yang hanya sedikit menggunakan istilah kontemporer Ini merupakan potret diri dari Anthony H. Jones Pakar bahasa Indonesia dan Jawa kuno dari Australia Masih menurut Jones, Amir juga banyak meminjam dari bahasa Nusantara lainnya Terutama Jawa dan Sunda Pengaruh yang lebih dominan di nyanyi sunyi Dengan demikian, cetakan awal nyanyi sunyi dan buah rindu Disertai dengan catatan kaki yang menjelaskan kata-kata tersebut Kembali Teo menulis bahwa puisi-puisi Amir mencakup berbagai klise yang umum Dalam pantun yang tidak akan dimengerti oleh pembaca asing Menurut penerjemah John M. E. Jones Amir adalah seorang penulis yang memiliki kepekaan yang sangat besar Yang bukan seorang penulis produktif Tetapi prosa dan puisinya berada pada tingkat yang sangat tinggi Meskipun karyanya sulit bahkan bagi orang Indonesia Ini merupakan potret diri John M. E. Jones Yang terkenal dengan Kamus Bahasa Inggris Indonesia E. Jones menyanjung Amir karena membangkitkan kembali bahasa Melayu Memberikan napas kehidupan baru ke dalam sasra Melayu pada tahun 1930-an Masih menurut E. Jones Secara struktural karya-karya Amir sangat berbeda dari karya-karyanya di kemudian hari Karya yang disusun dalam buah rindu Umumnya mengikuti pantun tradisional Dan gaya sair empat baris dengan lima ekor Termasuk banyak dengan kuplet berima Namun beberapa karyanya menggabungkan keduanya Atau memiliki baris-baris tambahan Atau kata-kata lebih dari yang diterima umum secara tradisional Sehingga menghasilkan ritme yang berbeda Melengkapi apa yang dikemukakan E. Jones Meskipun karya-karya awal Amir tidak sedetil karya-karyanya di kemudian hari Theo menulis bahwa karya-karya tersebut telah mencerminkan penguasaan penyair itu Dari bahasa dan dorongan untuk menulis puisi Karya-karya dalam antologi ini mengulangi istilah-istilah kesedihan Seperti menangis, duka, rindu, dan air mata Serta kata-kata seperti cinta, asmara, dan merantau Pada kala Amir menulis karya-karyanya yang kemudian disusun dalam nyanyi sunyi Gayanya telah bergeser Dia tak lagi membatasi dirinya pada bentuk-bentuk tradisional Melainkan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang berbeda Delapan karyanya mendekati puisi prosa dalam segi bentuk Hairil Anwar menggambarkan penggunaan bahasa pendahulunya tersebut Dalam koleksi ini sebagai bersih dan murni Dengan kalimat-kalimat keras, tajam, tetapi singkat Yang berangkat dari daya rusak puisi tradisional Melayu yang berbunga-bunga Foto diri Hairil Anwar Setelah mengetahui gaya penulisan Amir Hamza Penghargaan apa saja yang telah diraih penyair Amir Hamza Ikuti video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton